La ilaha illallah muhammadun rasulullah alaihi salatullah wa alihi walafi Orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, bupati, kamu yang bilang ya bukan saya Semua mati, berarti yang jadi masalah bukan mati Yang jadi masalah menurut Al-Quran Illa wa antum muslimun, kecuali kau mati dalam keadaan beragama Islam Berarti ada orang Islam tapi matinya kafir Ayat ini Allah ingin tegaskan, eh hati-hati dah saat Kamu ngaku Islam, belum tentu kau mati dalam keadaan Islam Insya Allah kita tidak akan wafat dalam keadaan mencuri Insya Allah kita tidak akan wafat dalam keadaan mabuk Insya Allah kita tidak akan wafat dalam keadaan berzina Yang bisa membuat kita mati kafir Hubbi aklil haram Suka makan uang haram, barang-barang haram Siapa diantaranya? Contoh, contoh aja ini jangan marah Contoh, contoh, contoh Sabung ayam didapat sama polisi Judi sembunyi-sembunyi Dikejar sama polisi Jaga lari Masih lari juga Polisi tidak bisa kejar Kenapa? Polisi besar perutnya Ada juga itu polisikan besar perutnya kan? Sudah bisa lari dia Polisi terpaksa tembak peringatan ke langit Dur! Masih lari, tembak dua kali Dur! Masih lari, tembak tiga kali Dur! Masih lari terpaksa Dilumpuhkan Tembak kakinya Eh, kepalanya kena Setanya temanku yang polisi Bos, bagaimana caranya? Kakiknya kau tembak Kenapa? Kepalanya kena Dia bilang soalnya waktu ditembak dia jongkok Ini polisi Pelemindia Bukan polisi Indonesia Bu, ibu, bu Bu, bu Jangan musuhi polisi Pak, adik-adik remaja yang di atas Jangan musuhi polisi Bapak pernah gak bayangkan Seendainya tidak ada polisi di Indonesia Rumah dirampok Harta dijarah Anak diperkosa Istri dibunuh Siapa Bapak cari? Satpol PP Prat! Siapa cari? Polisi Saya pergi cerama Macet Gak bisa gerak mobil saya Baca Surah Yasin Ih, gak gerak-gerak mobilku Baca ayat kursi pengusir setan Malah tambah macet Begitu datang polisi lalu lintas Ih, Pak Ustaz jalan makanya jangan musuhi polisi pun kalau ada polisi yang minta-minta uang di jalan kau melanggar kau tidak lihat ini, saya lihat pak kenapa kau melanggar, saya tidak lihat bapak kenapa kau tidak lihat saya bapak sembunyi di tikungan mana surah-surahmu beriksa surah semua lengkap saya tilang kamu, eh kenapa bapak tilang kau pun bohong, maksudnya apa itu motormu honda, jakitmu yamaha itu polisi film india eh, bu jangan musuhi polisi jangan musuhi polisi kalau ada yang kita ribut-ribut sudah lebih satu bulan yang film rambo itu pak bu, tahu tak berapa polisi di Indonesia sekarang seratus empat puluh tujuh ribu yang ada ribut-ribut yang jahat itu tidak sampai seratus orang maka cintai dan sayangi polisimu ini ada yang amankan kita kalau ada yang jahat tadi saya dengar rapat dengar pendapat bapak kapolri dengan anggota DPR pak kapolri sudah bikin kesimpulan kami akan tindak tegas mudah-mudahan kali ini rahmat Allah di kepolisian yang ditunjukkan polisi-polisi jahat maka kapolri diberikan kekuatan untuk membersihkan polisi dari orang-orang jahat bapak tahu tak tadi saya baca-baca Al-Quran Al-Baqarah ayat 72 oh pak bupati ternyata ada ceritanya disitu kamu membunuh orang lalu kamu menuduh-nuduh orang lain membunuhnya maka Allah yang akan mengungkapnya ada dalam sulat Al-Baqarah itu pak dan ini terjadi dalam film Rambu film apa ibu? tapi jangan musuhi polisi jangan musuhi polisi kalau tidak ada polisi di Indonesia bagaimana kita pak? rumah diserobot harta dijarah motor dicuri ibu cari siapa? pengapal Quran tidak ketemu maka kita cari polisi maka polisi harus baik untuk melayani mengayomi dan melindungi masyarakat Republik Indonesia polisi juga jangan musuhi ulama kenapa? karena kalau kau mati siapa yang bungkus kamu? maka yang baik polisi lindungi ulama ulama doakan polisi bersinergi membangun Republik Indonesia waqala idhan bismillahirrahmanirrahim ya ayuhalladina amanudukhlupi silmi kafatan walatatabi'u khutuati syaitan innahu lakum adu mubin wahai orang-orang yang beriman masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna bukan Islam pencitraan bukan Islam pil kada bukan Islam pil caleg itu caleg kalau mau dipilih masya Allah penampilannya kalah-kalah ustaz pakai serban pakai gamis biar tidak diundang datang sekali terpilih hilang ada caleg begitu disini ada ada kamu salah kenapa kau pilih ada anggota DPR disini hadir? Allahu Akbar ketua DPR kita hadir di tempat ini kita doakan mula-mudahan beliau terpilih lagi ha? coba lihat itu anggota DPR kalau pilih caleg wah dibagi-bagi kartu namanya pak pilih saya sama-sama kita orang baju mas menci orang baju mas dengan orang bugis itu sama pak sama-sama keras suaranya cuma orang baju mas takut sama istrinya kalau orang bugis istrinya lebih berani bodo air ya Allah apa akbar ibu-ibu ibu hei kalau mau dipilih-pilih saya anggota DPR nih sama-sama kita kalau ada masalah mu telpon saya 24 jam ini nomor hp ku begitu terpilih dia ganti nomor hp-nya itu di negeri dogeng kata Allah jangan kau islam seperti itu bukan islam politik islamlah secara benar dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian musuh kalian bukan tentara musuh kalian bukan polisi musuh kalian bukan aparat musuh kalian bukan pejabat kata Allah musuhmu adalah setan dimana setan itu musuh yang nyata bagi kalian apa itu hutuat langkah-langkah setan alhamdulillah ternyata disini masih banyak juga orang yang kena godaan setan setannya bukan pocong setannya bukan uka-uka tapi apa setan yang ada di tengah-tengah ibu bentuknya handphone orang sudah cerama masih juga whatsapp setan itu orang sudah cerama masih juga sibuk ibu-ibu yang pegang handphone saya doakan suamimu kawin lagi saya mau simpanlah itu hpmu kau dah hargai perasaan saya bayangkan saya dari Palembang tadi malam sampai Jakarta pagi-pagi pak sudah terbang lagi ke Jogja naik mobil lagi panitianya ngakalin saya saya tanya berapa jam dari bandara ke acara dia bilang paling lama satu jam setengah ternyata 3 jam setengah saya tanya yang undang kenapa kau bohongi saya dia bilang kalau saya kasih tau 3 jam setengah Pak Ustadz pasti tidak mau aduh gila juga itu pak sampai lagi disini belum enak rehat eh pergi lagi sampai tempat ini untuk apa menghargai undangan orang Banyumas terima kasih